Intro Shalom Christlike people Tak terasa kita sudah kembali memasuki Masa Raya Paskah tahun 2023 Masa Raya Paskah tahun ini mengambil tema yaitu Kebangkitan Kristus, Menggerakkan Rekonsiliasi dan Persatuan Salib Kristus adalah kunci dari segala perdamaian, Pemulihan dan Persatuan Sebab melalui salib Kristus kita yang dahulu adalah seteru-seteru Allah Telah didamaikan dengan Allah Bahkan layak disebut sebagai para sahabat Allah Dan jika pemulihan, pendamaian dan persahabatan adalah watak dari anugerah Kristus Maka sudah seharusnya sifat-sifat itu juga Mewarnai seluruh aspek kehidupan bergereja Baik dalam dimensi internalnya maupun dalam dimensi eksternalnya Secara internal kita akan diajak kembali merenungkan apakah selama ini Gereja sudah berfungsi sebagai bengkel yang menerima dan memperbaiki yang rusak Atau justru seperti showroom yang hanya sekedar memamerkan keindahan yang bersifat sementara Secara eksternal kita juga akan merenungkan bagaimana peran gereja di tengah masyarakat Indonesia yang beragam ini Apakah gereja juga sudah sungguh-sungguh menjalankan misinya di tengah masyarakat yang masih diguncang krisis Dan juga isu-isu intoleransi dan perpecahan Bagaimana karya pendamaian dan persahabatan Kristus itu juga dapat dihadirkan di tengah masyarakat Melalui karya-karya gereja Selama 40 hari masa puasa sejak Rabu-Abu hingga Pascah nanti Kita akan bersama merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu lebih dalam Untuk itu Panitia Pascah 2023 telah menyediakan sarana latihan rohani Berupa pohon digital yang akan melengkapi disiplin rohani kita selama 40 hari Daun-daun yang gugur setiap harinya melambangkan keakuan yang kita gugurkan sehari demi sehari Dengan cara melakukan komitmen harian kita Biarlah bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku Selamat mengingat rayakan masa-masa sengsara dan kemuliaan Kristus Mari kita menyambutnya dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati Mari bersama melakukan disiplin rohani dengan mengikuti aksi 40 hari gugur bersama Aksi 40 hari gugur bersama dapat diikuti dengan cara Mengunduh pohon pada tautan yang tertera di layar Melakukan aktivitas disiplin rohani dengan daftar disiplin rohani pada pohon yang telah diunduh Mengunggah foto disiplin rohani pada Instagram Stories dengan menandai akun Instagram at GKI Manyar dan memasang hashtag 40 hari gugur bersama Agar dapat direpost oleh akun Instagram resmi GKI Manyar Terima kasih Terima kasih